Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar LibreOffice Writer mengenai subscribe dan superscript. Subscribe dan superscript adalah karakter berupa angka atau huruf yang diatur sedikit di bawah garis dan untuk superscript berada di atas garis. Ukuran subscribe atau superscript lebih kecil dibandingkan teks. Penggunaan subscribe dan superscript harus memiliki sedikit karakter, bukan berupa satu kata apalagi satu kalimat. Kalian bisa menemukan subscribe dan superscript di sebelah kanan straight through. Yang di sebelah kiri adalah subscribe, yang di sebelah kanan adalah superscript. Seperti biasa, kalian bisa memilih teks atau tulisan yang kalian inginkan, seperti ini. Dan setelah itu kalian bisa menggunakan subscribe atau superscript, seperti ini. Tentu saja dalam penggunaan subscribe atau superscript tidak boleh seperti ini. Selain memilih tulisan, kalian juga bisa mengaktifkan subscribe atau superscript terlebih dahulu. Setelah itu baru menuliskan apa yang kalian inginkan. Misalkan seperti ini. Ini adalah italic. Subscript kalian sudah aktif. Baru kalian tuliskan jtml plus i, seperti ini misalkan. Dan underline disini. Kalian aktifkan terlebih dahulu superscript. Dan kalian ketikan tulisan yang kalian inginkan. Tentu saja untuk mengembalikan tulisan subscribe atau superscript, kalian tinggal memilihnya kembali, seperti ini. Yang jelas yang namanya aktif, jika kalian memilihnya kembali, akan menjadi tidak aktif. Penggunaan subscribe biasa kalian temukan pada penggunaan rumus kimia. Tentunya yang paling gampang adalah H2O. Kalian bisa memberikan subscribe atau superscript dengan tombol pintasan pada keyboard. Untuk subscribe adalah ctrl shift plus B. Dan untuk penulisan superscript, kalian bisa menggunakannya pada rumus matematika. Seperti ini. 3 pangkat 3. Dan kalian pilih tulisan atau teks yang kalian inginkan. Dan kalian gunakan tombol pintasan, ctrl, shift, P. Maka kalian sudah membuat subscribe dan superscript. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru.